Intro Cuman gak full supportnya Apalagi bapak saya, wah menentang sekali untuk menjadi seorang Memain band Menawan-menawan memain band Menawan-menawan Ya, kalo masa kecil Gebek dulu sih, sebelum Bermain musik sih, sebenernya tidak ada Turunan Pemain band ya Semuanya Orang-orangnya serius Kalo gak Gebek Gebek yang paling menentang Di antara Keluarga Yang Apa namanya Yang memilih untuk menjadi seorang pemain band Cuman Disupport sama Paman saya Waktu satu waktu itu Dia Seorang drummer juga Tidak marhum Jadi Ya itulah Kalo dulu sih Ketertarikannya Semenjak ngeliat Paman Bermain drum aja Sering ikut-ikut Lenan-main Terus Kenalan sama Paman Main-main Agustusan Ya maklum rumah Rumah di gang lah Jadi Ya Ngikut-ngikut sih awalnya Terus sampai Tertarik Dikasih denger musik Dikasih denger band-band yang Inspirasi Inspirasi Paman juga Ya Pada akhirnya Langsung aja Tau tentang Drum Terus Tau Alat musik drum Apa aja namanya Gini-gini-gini Terus Sampai dengerin musik Palika Nenorsis Dan lain-lain lah Jadi Ya itu Awalnya Kalo awal Ketertarikan Untuk menjadi seorang drummer Dari Dari Almarhum Paman saya Sebenernya Awalnya Diajarinnya ya Soalnya Keluarga saya Dua-duanya Almarhum Ibu saya Bapak saya Sebenernya tidak mendukung Untuk jadi pemain band Ada lah sedikit mamahlah Almarhum Ibu saya Ada sedikit support lah Cuman gak Gak full supportnya Apalagi Bapak saya Wah menentang sekali Untuk menjadi seorang Pemain band Penaonan 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 Tapi Hal-hal demikian Ya Saya Dengerin Ya Didengerin aja lah Nasaat orang tua Tapi Saya sambil Didengerin Saya akan membuktikan bahwa Bermain musik itu Tidak yang diperkirakan oleh Orang tua saya Pada akhirnya Ya Saya belajar Belajar Terus main drum Ya Bisa aja Gitu Bisa main drum Tapi ya Belum begitu Bisa gitu Cuman Ya udah tahu Kicknya Cara Cara mainnya kayak gini Bukul snare kayak gini Hayat kayak gini Dan lain-lain lah Pada akhirnya Saya belajar ke Paman saya Dan bisa 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 Ada filosofi yang Beda Beda lah Duduk paling belakang Gitu Ternyata Tanggung jawabnya Paling depan Jadi Kayaknya Drum itu Sebuah instrumen Yang bener-bener Banyak bertanggung jawab Dengan sebuah Komposisi musik Hehehe Kalo kata gebek ya Kebayang Musik Kalo gak ada drum Gitu kan Asa gimana gitu ya Asa Hambar aja gitu Ibarat Apa ya Ibarat Baso gitu Mie baso Gak pake sambal gitu Hehehe Musi gak ada Hambar aja Terus Kayak dengerin Meneswan gitu Tetap aja Kalo gak ada drum Tetap aja Kalo drumnya gak Gak pure main drum Gak live gitu Asa kurang enak Gitu jadi Kenapa Saya selalu Memangkan alat musik Drum awal-awalnya Ya itu Drummer tuh Sexy gitu Kayaknya Orang-orangnya tuh Sabar gitu Mainnya tuh Menikmati Gitu kan ya Terus Berkeringat Ya semua jadinya berkeringat Cuman Paling Banyak keringat Yang dikeluarin ya Terus Ini gak itu Tahung jawabnya paling Kalo kata saya sih Tahung jawabnya paling 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 besar ya drum Teh Duduknya paling belakang Gak tau Sekali-kali gak Kita bikin Panggung drum Drumnya di depan aja Gimana ya Hehehe Vokalisnya suruh di belakang Hehehe Terus Sabar kayaknya ya Drum itu Yang mengatur ritmik Itu Drummer gitu Jadi Jadi Kalo tadi saya bilang Duduk paling belakang Tahung jawab paling depan Itu Emang drummer gitu ya Terus Kenapa saya memilih drum Soalnya Dulu teh Saya teh sering pukul-pukul Badan Kayak gitu Tau ini Tau ini Tau ini Terus Mukul-mukul kardus Udah ada Apa namanya Udah ada Semangat dan Dan apa ya Dari hati teh Pengen pisah gitu Mukul-mukul Mukul alat teh Udah ada Apa namanya teh Udah ada Insting gitu ya Dari Drum gitu Soalnya saya gak bisa Gak bisa main bass Gak bisa main gitar Kecuali nyanyi Sama main drum Hehehe Terus Pas kebetulan Lihat paman Sering ikut-ikut Banggulah Paman gua Bagus juga ya Main drumnya Terus Keren juga ya drummer Dilihat dari Dari bawah gitu Ke panggung Keren banget gitu Lihat drummer teh Jadi ya itu Ketentarikan saya Untuk menjadi pemain drumnya Semenjak melihat Orang yang bermain drum Terus dari Dari situ kan Dari awalnya Paman gitu Terus Dalam hati teh Suatu hari Saya harus menjadi seorang Drummer Cita-cita Yang timbul dalam hati saya Jadi Keinginan yang ada di Diri saya Langsung di Jalanin Belajar 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 Pokoknya Aku jadi drummer Akhirnya Bisa main drum itu Dengan secara Atau tidak lah Dan diajarin sedikit-dikit Sama emang saya Terus Pasti Drummer Yang saya idolakan Pada saat itu teh Era-era 90an Yaitu Richard Muter Dari Paspel Andri Rudal Itu semenjak Sama Colovate Insanity dia sampai Menjadi drummer Pupen Saya selalu mengikuti mereka Terus siapa lagi Papak Dhani Jasad Drummer Jasad yang pertama Terus Bumbun Terus Junior Jadi saya itu menyukai drummer-drummer yang konsisten Kayak mereka Banyak sekali drummer-drummer Bulan Ramadhan Tapi Kalau era-era yang band-band Mainstream sih Kesini-kesininya Kalau ditanya Yang menginspirasi saya Ya itu Pecat Muter Andri Rudal Bumbun Tartor Junior Termasuk Toro dan Keparat Terus Arya Main Bullet Banyak lah Terus drummer-drummer Death Metal yang lainnya Kayak Andian Gorus Itu Drummer-drummer Favorit saya Sebenarnya Cuman kalau Kalau yang dulu-dulu Ya itu Richard Muter Awal saya melihat Sosok dia Duduk di drum Semenyak Main sama pas band Ajih Drummer keren Gia Ajih Drummer cerdas Gia Istilahnya Istilah Sundanya Ajih Keren Gia Kalau udah Om Richard duduk di Kursi drum Gia Ajih Gia Pas band Keren Gia Gitu kan Terus Kakak-kakak terdahulu Udi juga Udi Piusan Erdai Saya suka Jadi kalau Yang menginspirasi Kalau di lokal Banyak banget Soalnya saya itu Orangnya Selalu Cari tau Bukan drummer Metal doang Drummer rock doang Bisa juga Drummer punk Suka Drummer ska Juga suka Dan pasti Karolen Drummer-drummer Bandung Dan Indonesia Kalau luar sih Saya Mike Portnoy Terus Satu lagi ya Last Uli Metallica Terus Ya banyak lah Drummer-drummer Yang menginspirasi saya Charlie Benante Antrax Ya itu Cuma tiga jam dulu Soalnya banyak sih Oke Hehehe 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 Di korfa parera Banyak lah Hehehe Saya bentuk Dulu Mas sama anak-anak BPI Namanya Global Unity Terus Sama BPI Mainnya pada era R-90an lah Terus Gak begitu lama Guta-guta personil Pada akhirnya Beberapa kali Guta-guta personil Dan Tidak sempat mengeluarkan Album lah Pada saat itu Tapi lagu-lagu Dan Lagu-lagu sendiri Dan manggung Banyak Pada saat itu Tapi Pada saat itu Bebek udah Banyak bergabung Sama band-band yang lainnya Termasuk Ignorance Terus Era hardcore 90an lah Zaman Harder dulu Terus sempat bergabung Sama Apa lagi ya dulu Dadout Again Era-era Sepadua Gebek itu punya band Dining out Dan sempat mengeluarkan satu album Yaitu menghempas lelah Satu album Berse album Gatau kemana orang-orangnya Terus sempat ngebentuk tolak tunduk Sama Kuya dari Error Brand Juga Apet dulu Injected Satu album Udah mengeluarkan tolak tunduk Band-nya bubar Terus ngebentuk powerpunk Pada saat itu Powerpunk masih formasi Icah Dari Dian 32 Ex-Vocalist Turtle Mahal Dikeparat Pengek Dan juga Kining Sampat mengeluarkan satu album Yang Bentuknya kaset Terus 2013 Saya ngebentuk Taring Sama Pada saat itu Nyanyi yang keluar dari Outright Dan Angga Dari Duit Pol Dan juga Perry Dari Club BDT Terus Sempat mengeluarkan Dua album Pakai Stasi Kanta Sinyap Album 2 Album 1 Nazar Palagan Dan beberapa single Yang udah keluar Termasuk kompilasi Ulang tahunnya Green Block Yang 10 Dan lain-lain lah Terus Banyak sekali Bergabung Sama band-band Antara lain Homogenic Sempat Beberapa tahun Lama lah Saya bergabung Sama homogenic Menjadi additional Pas Pas Vokalis Baru Pas Manda Masuk Dbk itu Udah bergabung Sama homogenic Banyak-banyak Tour-tour Emang Kemana-mana lah Terus Sembarokan Nol Mafia Sempat Adisional Dan sampai sekarang Juga Kalau butuh Masih kebegin Terus Ngesi-ngisi Di sebuah Band Dan juga Single-single Dan lagu-lagu Buat orang-orang Kebanyakannya Season player Itu di studio Beberapa Ya sering lah Sampai sekarang Masih Kerjaan seperti itu Terus Banyak lagi Band-band Yang udah Di-drummin Amba Kebektek Banyak sekali Banyak sekali The Bolok Saya pernah Bantuin Apalagi ya The Milo Saya pernah Satu panggung Teenage Death Star Pernah Bate Blentusi Kemarin Baru tahu Dari Ajis Ajis telepon Ternyata Maneh Tebek Pernah ngedraman Blentusi Ajis Bener Oke Ajis Nggak sampai lupa Lupa pisahannya Kuaing Pernah didraman Terus Apalagi ya Savor Opil Gebek lama Savor Opil Lama Era-era Bukit Cafe Dan lain-lain Sempet Jeruji Sempet Tartal Sempet Ya Banyak lah Ya Tindedestar Terus Sud Ejected Gebek sempet Blentusi Banyak lah Jadi Puas sih Dalam Gebek Acing Echipment Sepestasi Gua mau Udah Ambil lah Gitu ya Istilahnya Kebanggaannya Udah ngebantuin Band-band anak-anak Yang lagi susah Cari drummer Dan juga Menyelamatkan Band yang pengen Manggung Dan pada saat itu Teng Nggak tau Dibayar Dibayar Gowen Oh iya Saddle Steering Remain Itu Band Gebek Tuh Band Gebek Juga Saddle Steering Remain Band IT Saddle Steering Remain Itu juga Band Gebek Tuh Tapi Nggak sempet Ngeluarin album Pokoknya Banyak Pernah bergabung Sama beberapa band Di Bandung Apalagi namanya Yang pasti Yang Mengeluarkan album Yaitu Dining Out Terus Sempet Komplilasi Itu sama Ignorance Komplilasi Brand Backpage Dan Strike to Heart Terus Ya itu Jeruji juga Sempet Mengisi Lagu-lagunya Cuman pas Proses rekamannya Sunny yang Recordingnya Tapi Pada saat itu Saya yang bikin Lagunya Zaman Gitaris Nambi Zaman Ale Zaman Jeruji Zaman dulu lah Saat Dempak Ayah Dempak Masih bergabung Sama Jeruji Cuman pas proses Rekaman Surianya Sunny yang Rekaman Sokal lagi ya Ya itu Kalo Rekaman Sama Ngeluarin Karya Sama Taring Planning Out Power Pump Tolak duduk Dan beberapa band yang lainnya Dan kebanyakan Saya ngisi lagu buat orang-orang Tapi Gak disebutin Eh Kasian Isi Muntut Soalnya Kontraknya gak boleh disebutin Nama Tapi udah cair Gitu Kalo sempat Berjalan Dramal Udah puas lah Ya gitu Kalo Band Itu sih Dari Alhamdulillah Dulu puji syukurnya Itu Dibak belum pernah Sampai Lupa lagu Sama Beda lagu Di band satu Sama yang lainnya Alhamdulillah Diberikan kelancaran terus Belum pernah salah Laku Pernah Dapada Era Dulu lah Tahun 2000 Awal gitu Kayak Jaman TRL Lagapub Teehouse Dan lain-lain Pada saat itu TGP gak ada panggung Empat panggung Kayaknya Empat panggung Denning Out Yang mainnya Power Punk Dulu Borok Terus Saddle Steely Man Sama apa lagi ya Terus Denning Out itu udah Benek Belum Sama apa lagi Satu lagi lah Beda-beda tempat Koditu Kodiu Koditu Kodiu Ya dulu ya Loyalitas Dan totalitas Diudak aja Meskipun badan capek Gimana Gimana Tapi udah seneng Gak tau masalah Dibayar Gak tau gak dibayar Bisa Tapi ya Seneng Dalam artian Gak ada sih Gak ada ketukar lagu Dan lain-lain Gak ada Paling ya Kalau kitanya Terlalu mabok Mungkin Suka lupa lagu Gitu Cuman Kalau untuk ketukar lagu Beberapa band Alhamdulillah sih Lancar-lancar aja Dari dulu sampai sekarang juga Mau main Sama homogenik Terus Yang paling susah itu Mengatur Tempo Dan juga mengatur Kukulan Kalau Semataring begini Semataring begini Terus Gbekan punya band Project Sama adek Pure Saturday Ada Ramdan Burger Kill Sama I.E. Sonic Tormen Dan juga Batam Salah satu bandnya Project itu Bawain cover Lagu-lagu 80-an Indonesia dan Luar juga Dalam kali Luar dan luar lah Itu namanya bandnya The U Cover semua Kayak lagu The Calling The Run-Duran Terus God Bless Dan lain-lain Nah itu Sekali manggung Minimal itu mah 14 lagu 15 lagu Terus metronomnya Harus hatam juga Nah itu Sangat satu belajar juga Pernah satu kali itu mah Lupa lagu Soalnya mainnya Di klub Sebelum lagu ya biasa Ketemu orang-orang Biasa Terlalu kebanyakan Jadi Tadinya Bawain lagu yang kedua Jadi gak celok Kalau gak ngerti lu Gitu aja lah Teknis-teknisnya Kalau misalkan Manggung bareng Lupa Band ini Lagu ini Lagu ini Enggak Alhamdulillah Sampai saat ini Berjalan dengan lancar terus Nah Jadi Gak ada kenalan Untuk urusan Banyak band Lupa lagu Belum ada Mungkin diberikan Kelancaran Dan juga anugerah Bek Kecerdasan Dan juga Baya tangkapnya Teh Masih bagus gitu Gak mikirin Yang lain-lain dulu Gitu Jadi fokus aja Kalau dipanggung Ya dulu Dulu saya pernah Cerebon dulu ya Apalagi Tahunnya berapa lah Gara-gara Si Jeruji itu Kalau maksudnya Isunya masuk MTV Jeruji itu Bikin klip lawan Yang lawan Yang bikinnya itu Cerah hati Padahal klip-klipnya Gak terlalu Gimana lah Ini Klip lagi Pegang Gitu Gitu Tapi ya Pada saat itu kan Tahun-tahun itu Yang bener-bener Day hard Fansnya Jeruji Edwin banget Gitu Gak mau Apa namanya Band Idolanya Tiba-tiba Nongol Di MTV Ada klipnya Mungkin ya Gak tau itu mah Pemikiran-pemikiran Kau ada saat itu Teh Kedan gitu kan Ya Suatu hari Main di Cerebon Gitu Saya saksi hidupnya Digulung Kusagor Tapi ya asik Gitu kan Apa namanya Mungkin itu Sangat satu Bentuk Kecintaan fans Mungkin ya Terhadap Jeruji Ya mungkin juga Itu Sebenarnya Kalau misalkan Diobrolin Secara Apa namanya Ketemu Gitu Bisa dijelasin Bahwa kenapa Jeruji membuat klip Lawan Dan yang lain Kan itu Ada solusinya Ada obrolan Cuman pada saat itu Mungkin Ya gak tau lah Ada pihak-pihak yang lain juga Yang pihak-pihak yang Wah Jadinya keos Ya Alhamdulillah Tapi Sampai saat ini Saya masih bertahan Di sini Padahal lama itu Sudah memikirkan Anjing Hidup kayak enak gitu Di kota lain Digulung Main-main Dibayar Seberapa Mentalnya Mental udah urusan Hidup mati Tapi ya pada akhirnya Ya itulah Namanya Kalau musik Punk gitu kan Ada yang Setuju Jeruji Bikin klip Terus Masukan ketih Ada juga yang Gak setuju Bener kontra Iya kontra Apabila kontra itu selalu adalah Ngobrol lah Lebih baik ngobrol Daripada Yang melakukan hal Tapi cerah Mungkin Dibikmah udah berdoa Anjing udah gak mikirin Alatu Ditinggali Ini tuh gak laca Yang maslimah Selamat dulu Ini apa Jiwaji sama Raka Ya Itu Suka duka bermusik lah Jadi kan cerita Pencapaian sih Alhamdulillah ya Hampir semua Udah kecapai Pernah Menjadi bagian band-band besar Di Bandung Al Jendre Dan pernah menjadi Ya istilahnya pernah Walau satu panggung Tapi saya pernah Ngedramin mereka Band besar di Bandung Terus Pernah ikut andil Sama mereka Memberikan kontribusi Di beberapa band Yang masih bertahan Sampai sekarang Dan juga Yang udah gak ada bandnya Yang masih takun Dan lain-lain Yang pasti Saya sangat bangga Salah satu drummer Yang selalu membantu Dan memberikan kontribusi Terhadap band-band yang Saya kabumi gitu Terus Pasti karya Karya saya udah Banyak didengar Malah ratusan Bahkan ribuan mungkin Di Indonesia Bahkan di luar Indonesia Itu sangat Itu pencapaian yang luar biasa Yang saya Belum juga Ketikiran untuk Menjadi gitu Gitu Dawan juga Ya santai lah Senang-senang main musik Endorsement Itu adalah pencapaian yang Saya juga Yang sangat luar biasa Saya sampai sekarang Yang juga masih menjadi ambasador Dari produk Ludwig Drum Produk Jerman Terus sampai dengan saat ini Terus Jiljian Simbal Semuridu Terus stick drum Heartbeat stick Produk wakal yang benar-benar Mendunia juga Itu juga yang Saya ambasador juga Terus apalagi ya Extremo Speed Saya punya program Youtube channel Dan juga Ya radio Saya run radio Extremo Speed Terus Beberapa program Bisa ditonton Websitenya Extremo Speed TV Ya extremo Speed TV Dan masih bertahan Sampai saat ini Sampai sekarang Terus Apalagi ya Pernah tour 2018 Saya pernah tour Eropa Bersama Insanity Dan juga Bergerkil Saat itu Insanity Drumernya rudal Gak bisa Jadi GPEG yang gantiin 2018 Akhirnya tour Baru Dead Squad Terus ada Dead Squad Bergerkil Dan Insanity Di Eropa Belanda Belgia Perancis 2019 Saya lihat tour Sematari Di Jepang Dan juga Insanity Dua band Terus 2019 Ke Jerman Mataring Mewakili Indonesia Di Wakan Metal Battle Indonesia Terus Berapa ya Tahun berapa ya 2015 Ketur Saya ngebuka Madball Di Bangkok Sama Taring Itu salah satu band Idol saya Ngebuka band Madball Band yang saya dengerin Band yang menjadi inspirasi saya Tapi Negara lain Di Bangkok Semataring Lupa tahunnya 2015 Atau 2016 Terus Saya pernah ngebuka Agnosti Front Di Jakarta Semataring Terus Sama Powerpuntur Terus Yang satu lagi Saya Ngedramin Tartus Junior Ngebuka Total Chaos Di Bali Ya Ciii Wah Terus Banyak lah Apalagi ya Buka Pengalaman Pak Itu sangat Sangat Apa namanya Sesuatu yang Diimpikan Yang belum pernah Saya Apa Pikirkan untuk Terjadi Gitu Ajing Kejadian Ais kejadian Terus ikut Tur kelas kepala Waktu kemarin juga Di Kuala Lumpur Sempet Terus Tur Asia Juga Terus sama homogenik Main di Fashion TV Acara Fashion TV Dulu di Kepulauan Bintan Wah banyak sekali Jadi Achievement Dan juga Apapun yang udah di Rite Juga udah banyak Eh ternyata Kalau manggung Itu udah di berbagai Kota di Indonesia Terus Tour luar negeri Tour Eropa Jepang dan lain-lain Juga udah Endorsement juga Alat musik udah Terus karya juga Udah punya Jadi Ya itulah Saya tinggal Dikirkan untuk Tetap bertahan Dan juga Tetap berkarya Di sisa umur Saya sekarang ini Yang pasti wah Bingin sehat aja Sekarang gak punya Clothing juga Ini kan punya clothing Gara-gara main band Kalau misalkan Gara-gara main band Gak bakalan punya Clothing Gak Ujung-ujung Punya clothing Apa ini anti-class Apa ini Kalau gak tau yang punyanya Anti-class siapa sih Gebek Oh Gebek Tiati ya Jadi Jangan selalu melupakan Nama besar Dari band Kalau udah besar Gara-gara coating Jangan ditinggalin musik Karena Main band itu Yang mengubah karakter seseorang Menjadi Besar Soalnya Orang kayak kita-kita Gitu kayak Gebek Bentuknya itu Dari bukan siapa-siapa Menjadi siapa-siapa Bukan anak siapa Bukan ketunya siapa Tapi ngebentuknya itu sama diri sendiri Kerja keras Dan atitud yang dijaga Menikmatinya itu Seneng Senengnya itu luar biasa Pokoknya wah Dan tetap yakin aja Kalau misalkan belum kecapai Apapun yang gini-gini Banyak cara sekarang Apalagi sekarang Jamannya udah Udah gampang Sosial media Makanya Sosial media itu Pakai aja Buat Sesuatu yang bermanfaat Dan gak bodor aja Sosial media mah Mainan Jadi Merempatkanlah dengan baik Sebelum Sosial media ini Ditutup Jadi Ya Pasti Keluarga jaga Saya mendapatkan Sesuatu Keluarga yang Alhamdulillah bertahan Sampai sekarang Ya punya rumah Meskipun Cicilan juga Itu semuanya Jadi hasil Di depan Punya toko sendiri Jangan sendiri Kadang-kadang Produksi sendiri Ya Seneng Seneng aja lah Dan ini Semuanya hasil kerja keras Dari awalnya Dari bermusik Kalau kata-kata Dari main drum Jadi Apapun yang Saya kerjakan Itu awalnya Dari Dari main musik Jadi Jagalah Jagai Apa namanya Jagailah Apa yang Kalian udah Bentuk Karakter itu Karena Membentuk Karakter seseorang itu Dan membentuk Menjadi Nama besar itu Gampang Membutuhkan Darah dan air mata Jadi jangan Dibikin Rusak Sama diri sendiri Jadi harus Dijaga lah Ya Antiklas Awalnya sih Dulu Gebeg berdua Sama Ica Itu Ica powerpung Gitaris Gitaris powerpung Ex-vokalisnya Di N32 Dan juga Tartos Jaman Era Setelah Yoni Terus Ica Dia ngeliat 2014 lah Kalau salah Dia ngeliat Bahwa Kita bikin yuk Antiklas Nah Kenapa Caras Antiklas Ya Ini aja Udah lumah Nongkrong Dimana-mana Kesini Masuk Kesana Masuk Gak Ngeliat Kalangan Dari Itu Siapa Ini Siapa Terus Bukan main Di berbagai Banyak Genre Musik Mau Pop Mau Elektronik Mau Grandcore Mau Hardcore Kamu itu Orangnya Penyambung Dari Gua sih Antiklas Itu cocok Buat Sosok Kamu Baik Sosok Bang Jien Bikin dulu Antiklas Udah Pikir-pikir Benar Oke Nya Orang Ngeraman Anak Orang Terus Menyenangkan Gitu Udah Semua Genre Bagi Gitu Kalau Kalau Penyampaian Apa Namanya Sebuah Musik Kalau Misalkan Menyampaikan Pesannya Sama Ma Ma Udah Oke Oke Wah Gitu Mau Bang Ngomong Elektronik Pok Jadi Nongkrongan Nongkrongin Pejabas Nongkrongin Tukang Becer Nongkrongin Iyuh Salu Lai Ari Tujuan Baik Jangan Berteman Ya Saya Itu Orangnya Gitu Berteman Salu Lai Gitu Duk Sage Dari Bebaturan Dari Dari Pilot Dari Dari Nyopet Hanya Asal Nyopet Kain We Gitu Kan Melihatnya Melihat Kayak Gitu Jadi Dulu Yaudahlah Sepakat Bikin Antikles Namanya Awalnya Sih Gak Gak Jualan Dulu Dulu Bikin Bikin Satu Lusin Buat Mangung Gitu Pakai Mangung Gebek Gitu Tiba Tiba Si Ica Bikin Instagramnya Bikin Instagram Bikin propaganda Kata-kata Si Ica Dulu Sebenarnya Si sarana Ngacoblak Si Ica Sebenarnya Dulu Bikin Bikin Ternyata Ada yang Jangut Ada yang Ada yang Nanya Ini bisa Dibeli Dimana Ini bisa Dibeli Dimana Akhirnya Bikin 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 Online Dulu Terus Ya berjalan Bertahan Tapi Sefokus Sekarang Gitu Dulu Masih Yang Ya gitulah Berjalan Ada yang Beli Kirim Bikin Topi Setelah Kaos Bikin Sweater Belum Bikin Aparel Yang Lain Masih Kaos Topi Sweater Setelah Itu Terus Berjalan Berjalan Tiba Ica Mengenungkan Diri Soalnya Dia kan Sibuk Dengan Bisnis Konveksinya Sebenarnya Gimana Sendiri Akhirnya Saya berjalan Sendiri Sampai Sekarang Fokus Sendiri Kerjain Sendiri Untuknya kan Produksi Temen Terus Desain Saya beli Juga Ada Terus Produksi Produksi Yang Bisa Bisa Seneng Sampai Bisa Sampai Punya Toko Kemarin Sempat Di Subkultur Wirangun Angun Nomor 4C tapi gak begitu lama lah setahun jadi semau mudahan sebenernya anti-class kalau disebutin mau mudahan udah frustasi sebenernya anti-class kalau harus tahu semenyak bina dari benang unang unang un itu nomokkan terus nomok aja untung punya kerjaan pada saat itu kerjaan extreme hot speed ada jajian yang ya lumayan lah pakai nutup-nutupin terus nutupin-nutupin anti-class terus tiba-tiba pikir-pikir anjing usaha nah nomokkan udah pas mau mau memutuskan untuk udahan, mau tutup disana juga di benang unang unang untuk udah gak efektif gitu pekerja udah gak kebayar pada akhirnya udah lah tutup dulu, ada yang beli ambil gitu sisanya pokoknya jatuh bangun aja lah pada saat itu tiba-tiba kan saya ada program sering olahraga nih sekarang lagi olahraga boxing namanya boxing ceria di hallway pas waktu saya boxing ada salah satu owner hallway tanya greg, gimana anti-class ketau kayaknya mudahan mudahan kenapa mudahannya api langsung reakin si pam-pam udah jangan, terusin aja mau buka gak disini nah akhirnya saya punya tabungan yaudah tapi saya ya gitu lah ada terjadi negosiasi untuk membuka toko pada akhirnya kelingganan apapun gitu ngobrol pertemanan balik lagi pertemanan saya memutuskan lagi yaudah anti-class diturusin dan sampai sekarang bertahan penerangannya lebih banyak dan semenjak buka di hallway ini di hallway pasar kosemilan T2 Bandung ini dari 3 bulan berjalan sampai sekarang itu lumayan ada gitu perputaran penjualannya udah mulai gitu ya pada akhirnya pegawai ngambil lagi udah mulai bisa nih kebayar pegawai udah menerproduksi gak tau nih gaji bosnya belum ada mungkin masuk ke perut mungkin masuk kemana yang pasti sekarang si anti-class udah mulai mau masuk bulan keempat lah di hallway ini pasar kosemilan T2 Bandung dan alhamdulillah ya sekarang barangnya banyak gitu kan terus mudah-mudahan lah ini salah satu titik cerah buat anti-class untuk tetap bertahan dan tetap terus maju terus gitu sampai 20 tahun ke depan kalau bisa mah 20 tahun ke depan siapa tau gitu pokoknya tahun depannya namahin lebih gede tapi ya cita-cita dan keinginan mah harus di kesahakan iya kesahakan jadi sekarang mah kan manfaat pasti tempatnya segini yang manfaatin aja tempat yang ada disini yang pasti mah tetap tetap mengetahan produksi terus tetap reksis meramaikan industri clothing yang ada di Indonesia dan sekarang kan ada pin juga dari Danny Tremor terus dari rilisan Grimlock juga CD-CD ada juga disini dan juga band merchandise dari teman-teman yang nitip beberapa lah ada dari Runtah Bolok dan lain-lain gitu dari Tantura dan lain-lain jadi ya mudah-mudahan lah pas pindah kesini anti-class ke The Highway ini 009 T2 Bandung bisa terus maju lah dan juga terus bertahan mudah-mudahan ya soalnya kita mah tipikal orang-orang yang terus semangat dan jangan kalah terus sama takdir kalau kata keras kepalala terus bergerak tetap bertahan kata keras kepalala gitu jadi ya kalau misalkan teman-teman ke sini silahkan lah datang ke anti-class Pesan-Pesan 9 T2 Bandung musisi underground ya kalau menurut Gebeg sih bisa-bisa aja yang pasti harus tetap ya fokus dan banyak mengerjakan sesuatu yang bisa digali dari bandnya tersebut kalau kata Gebeg masih bisa-bisa aja ya cuman ya kalau kalau peka ya soalnya ada juga yang fokusnya itu setengah-setengah jadi si bandnya itu ya jalan-jalan tapi dia punya project yang lain gitu sebenarnya bisa-bisa aja sih balik lagi ke kitanya yang mengerjakannya banyak sekali teman-teman kita yang benar-benar fokus bermain band dan menjadi sesuatu dan apa namanya menjadi orang yang hebat punya ini punya itu punya ini punya itu itu hasil hasil survive dari mereka sih sekarang mah industri-nya kan udah berjalan dah dulu mah kan band cuman hobi aja ya di dan tidak tahu bakal segede ini gitu industri-nya kalau sekarang mah banyak yang bisa dimanfaatkan sih sebenarnya kayak aset digital terus merchandise terus dari band punya itu banyak digali untuk menjadi sesuatu lah menjadi duit istilahnya banyak kalau kata gebek cuman dia balik lagi ke diri kitanya kalau diri kitanya porsinya main band cuman sebatas hobi tapi cari uangnya gak pool gitu ada istilahnya kerjaan yang lain kayak clothing kayak gebek kayak apa kayak apa ya itu gak apa-apa cuman kan kalau ditanya kalau dari musisi underground bisa gak untuk menjadi besar fokus dari musik bisa kalau kata gebek dan balik lagi ke diri kitanya oke gebek juga alhamdulillah dari musik dari musik itu udah punya beberapa yang yang diinginin gitu termasuk clothing dan pada akhirnya main band mah harus tetap fokus paling depan kalau diri gebek ya gak tau yang lain usaha clothing sampingan di saat mau sepi clothing dan bisa ngajar kan drum bisa yang lainnya juga itu kan menghasilkan sesuatu ya gak gila dan lain-lain gitu tambahan gitu jadi kalau ditanya gitu bisa-bisa aja sih banyak yang digali dari band kalau gak tau gebek asal kita tanya aja gimana fokusnya gitu jadi bisa lah pokoknya semangat aja cuman ya itu gak langsung kayaknya kayak gitu susah disini mah gak kayak di negara-negara luar kayaknya ya jadi kitanya juga harus peka dan pinter bisa lah tapi gak begitu banyak gitu ya untuk beberapa gitu ya yang benar-benar fokus kecuali emang dasar agus pengaruh kalau dari gebek pasti untuk menjadi musisi drummer tetap fokus tetap fokus aja kalau mau main band ya main band gitu fokus terus belajar jangan puas dengan skill yang ada terus aja belajar banyak tanya-tanya ke teman-teman banyakin teman untuk diskusi karena diskusi itu sangat penting kalau kata-kata terus sekarang maka gampang sosial media sarananya ada ya itu manfaatin sarananya itu sosial medianya itu untuk promo-promo band kalian yang pasti jangan terlalu banyak berharap untuk menjadi seseorang dan menjadi apalah kalau main band jadi bikin aja jangan ada tekanan gas-gas aja kalau misalkan kalian mau bikin lagu seperti itu kalau misalkan sukanya udah jalani main drum nikmatnya gitu nikmat jangan terlalu maksain lah jangan bikin main band saya pingin main band saya pingin menjadi rockstar saya pingin dapet duit dapet ini dapet ini jangan pemikirannya udah mana-mana kalau mau jadi main band di musik-musik ekstrim ini mah jalan aja yang penting kita tetap survive dalam artian survive kan bikin lagu yang bagus bikin karya yang bagus bikin merchandise dipikirin desainnya dan lain-lain bikin cover dan itu kan bakal menghasilkan sesuatu jadi survive aja lah dan satu lagi attitude yang paling penting di industri ini di musik ini kalau juru-juru kalian rajin wah udah bakal jadi apa-apa skill mah nomor keberapa lah skill mah bisa di asah bisa belajar bisa tertanya kalau attitude maka balik lagi ke diri sendiri jadi kita yang harus ngejagain jadi kalau menurut gue baik masih attitude terus dijaga soalnya saya juga bertahan endorsement sampai dengan sekarang itu salah satunya menjaga attitude saya dengan baik udah pagi Indonesia teger deh so banyak milih air jadi endorsement nanya jelajan gitu kan itu tuh bukan mereka cek ecek lah mereka alat-alat musik itu tuh dunia tapi ya itu mungkin itu ada kejik dan juga keturusan dan keikhlasan saya selalu selalu membantu band-band yang membutuhkan dan juga keikhlasan dan keturusan untuk menjadi pemain band anumaran cek aing mah tapi ya seneng lah gitu kan ya sehat juga udah seneng banyak temen juga banyak relasi lah gitu mah udah seneng lah gitu mah itu aja jadi untuk musisi-musisi mah musisi-musisi muda ya itu bikinlah karya yang bagus karya yang keren yang tidak memaksakan sesuatu ya suatu hari kalau misalkan band kalian udah waktunya untuk menjadi besar membesar pasti apapun itu karya kalian karya kalian yang dipikin jangan putus orang pang anjing aing kemaen band aing kemaen-maen aing ke didi-dee-gekun jangan banyak mengelola jalan ada waktunya semuanya juga ibarat kalau kita lagi jalan ke atas gunung terus tiba-tiba kita udah di puncak kita akan menemukan pengandangan yang indah ta-ta ha 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 so p emphasize gini ha halo saya kebek saksikan terus Jim Rove TV di channel youtube dan juga jangan lupa subscribe di youtube-nya dan kasih komen Ntar bakal banyak info-info dan juga cerita-cerita yang menarik dari teman-teman Dan juga info-info menarik dari seputar musik ekstrim di Indonesia Pokoknya dukung terus pergerakan kayak gini Karena pergerakan kayak gini bisa terus membangun industri musik-musik dan komunitas ekstrim musik di Indonesia Tetap jaya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!